Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan abu indragiri di channel yang dalam tips praktis menulis dan menerbitkan buku dari nol nah teman-teman kali ini saya akan berbagi tentang eh tema yang pernah saya bahas di zoom tapi eh lupa enggak saya rekam temanya adalah eh semakin tahu semakin takut nah disini saya ingin bercerita dulu dulu waktu jaman saya SD itu saya pernah beberapa kali masuk ke hutan ya petanya itu dan lebat banget tentu saja disitu eh banyak sekali hewan-hewan buas ya eh lebat saya bilang lebat karena eh matahari saja kalau kita masuk ke hutan itu tidak nampak atau nggak kelihatan jadi betul-betul pohonnya itu zaman dulu ya 93 an itu bener-bener enggak kelihatan matahari itu ada di mana gitu nah kebetulan saat itu saya beberapa kali bareng temen eh awalnya sih mencari kayu untuk tongkat eh yang dipergunakan tongkatnya itu untuk eh membuat tenda camping ya karena zaman itu masih semangat-semangatnya ikut pramuka nah kemudian di hutan itu eh uniknya kita sebenarnya ini memang namanya anak-anak dulu ya eh tidak memakai alas kaki terus eh bau bekal juga enggak gitu ya jadi yang hanya modal keberanian nah beberapa waktu yang silam saya kemudian teringat dengan kenangan masa kecil gitu ya jadi teman-teman kenangan masa kecil itu selain bisa ditulis sebagai bahan ide cerita entah novel atau storytelling ternyata saya bisa menceritakan tema ini untuk ke mengajar jadi seperti yang disampaikan guru menulis saya Kermel Baud bahwa eh harta karun yang paling eh bagus untuk menulis adalah kisah masa kecil ternyata saya membuktikannya member-member angka juga begitu banyak sekali kisah masa kecil yang bisa diolah menjadi eh cerita nah termasuk yang saya ceritakan di video ini adalah kisah masa kecil ternyata bisa memberikan filosofi tapi begini begini jadi tahun 93 itu di kampung saya memang belum belum ada listrik Hai eh TV juga baru ada satu itu pun punya toke ya kita kalau mau nonton itu masih pakai aki jadi cuman berapa hari atau beberapa jam nonton itu pun biasanya malam setelah solat isa ya itu habis itu baterainya habis dan itu ngecasnya tuh jauh ke kecamatan itu nah belum ada diesel juga belum ada eh apa eh pembangkit listrik-listrik tenaga diesel dengan apa generator ya supaya supaya tenaga diesel itu bisa diolah jadi listrik tuh belum ada eh dinamo dinamo generator belum ada jadi saya zaman kecil dulu memang ah lampu penyalaannya itu ya dari lampu-lampu Hai kan lampu petromax ya lampu biasa yang pakai minyak tanah itu jadi belajar ataupun eh ngaji belum belum ada listrik lampu petromax itu di dinyalain ketika ada kenduri misalnya terus ada acara-acara terlalu besar seperti itu yang ini saya sampaikan adalah yang pertama bahwa saat itu informasi itu sangat langka jadi cuman berita TVRI saja gitu ya atau acaranya ya cuman kita nonton cuman sebentar terus ternyata setelah saya pikir-pikir saya berani masuk ke hutan bareng temen-temen tuh ternyata karena minimnya informasi itu bayangin kalau zaman dulu sudah ada Hai panji manusia petualang di TV misalnya ini atau bit atau jaman dulu sudah ada YouTube mungkin ya mungkin saya tidak akan berani masuk ke ke hutan itu itu ya semakin tahu informasi ya kalau di hutan kita tidak punya kompas bisa tersesat di situ ada buah eh ada ular cobra ular piton sancah bahkan harimau hewan-hewan buas mungkin ketika kita anak-anak kecil dulu sudah punya informasi sebelumnya maka kita mungkin saya dan teman-teman mungkin enggak akan berani masuk ke situ ya itu mungkin keberanian kami masuk ke hutan itu karena nggak ada ada informasi tentang ular kobra seperti YouTube seperti Facebook sekarang saya juga nggak tahu sekarang anak-anak sekarang itu di kampung saya berani nggak masuk hutan dan saya juga udah lama nih karena setelah SMP itu saya merantau ke Jawa jadi kabarnya sih hutannya sudah sudah berganti kebun itu sudah tembus ke Jambi ya jadi mungkin udah nggak ada lagi nah itu filosofinya apa yang Insya sampaikan dengan kepenulisan yang pertama semakin teman-teman banyak tahu ilmu atau teori menulis mungkin mungkin ya mungkin teman-teman tuh bukan semakin pede untuk berkarya semakin pede untuk menulis tapi semakin takut semakin takut ini sudah sesuai kaidah dengan teori yang saya pelajari bukan ya nah dibanding dengan eh tanpa teori meskipun kalau di AMK tuh sebenarnya yang saya sampaikan itu sangat dasar semua orang bisa mempelajari dan sebenarnya teorinya tuh enggak banyak bahkan kalau mau jadi penelis itu butuh tiga materi dasar yaitu eh ide kata dan kerangka tidak ada di buku revolusi menulis ya yang sudah saya tulis nah di akademis kreatif yaitu yang saya ajarkan tidak terlalu banyak teori eh jadi ini adalah contoh satu contoh aja ya ah buku karya eh member akademis kreatif Jawa Barat atau AMK Jabar nah besok hari Minggu tanggal 31 Mei ini saya akan kopdar lewat Zoom eh emas filosofi ikut komunitas dan kopdar ya udah rata-rata mereka ini yang bisa ini baru Jawa Barat aja kalau di luar itu masih banyak ya di regional-regional lain nah semakin sedikit kita tahu teori kita akan semakin berani karena rambu-rambunya masih sedikit gitu maka ketika tahap awal belajar kita nulis saya tidak mewajibkan untuk belajar EYD tapi apakah itu wajib dibelajari Iya tapi saya punya trik khusus dan itu saya sampaikan biasanya di grup akademis kreatif di WA ada trik-trik khususnya kita mempelajari EYD nah kenapa saat belajar menulis kita belum belajar EYD atau WB sekarang ya belajar itu dulu karena semakin kita belajar WB kita semakin takut untuk menulis semakin takut untuk berkarya Nah inilah makanya kenapa saya ceritakan masa kecil saya saya berani masuk ke hutan karena informasinya sedikit banget bahkan mungkin hanya eh hanya larangan-larangan dari orang tua aja kalau masuk hutan hati-hati itu jarang ada informasi yang sangat detail seperti sekarang ya mungkin kalau saya jadi bucah kekinian kayak nggak berani juga masuk hutan karena informasinya udah banyak banget di hutan itu ada kubra ada ada sanca ada harimau dan itu di hutan di di daerah saya itu memang masih ada gitu dan terbukti kalau kita kebun gitu pas musim hujan itu banjir kan banjir kebunnya itu biasanya ada ular sanca ular piton tapi kalau kubra memang secara langsung jarang ketemu ya dia yang kalau di kebun tuh biasanya ular-ular piton sanca dan tuh banyak banget gitu nah begitu ya teman-teman kalau teman-teman pengen jadi penulis bukan berarti dilarang mempelajari teori semakin teman-teman pelajari banyak teori semakin takut untuk berkarya semakin takut untuk menerbitkan buku seperti ini nah ini teman-teman eh dari AMK regional Jawa Barat nih eh berani-berani semua untuk menerbitkan buku kayak gitu ya yang pertama supaya kita sukses hidup di situ harus berani berani memulai berani tanpa banyak teori itu langsung action itu bahkan kalau banyak dicontohkan ya kalau kita mau buka bisnis itu apa yang harus kita lakukan dulu apakah kita action atau banyak teori Hai memang teori eh teori itu penting tapi kebanyakan teori kalkulasi lama-lama kita nggak buka usaha sama dengan menulis juga ya Nah inti yang ingin saya sampaikan di cerita ini di video ini adalah bahwa untuk menjadi menulis itu seperti saya langsung action langsung berlatih kemudian mulai berkarya gitu tanpa takut ya dikritik orang itu udah biasa itu yang penting berkarya dulu kalau ada umpan balik ya kalau itu untuk kebaikan kita ya diterima itu yang sampai itu anti kritik gitu gitu mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua bahwa semakin banyak tahu kita semakin takut untuk melakukan sesuatu bahkan menulis ya utamanya menulis semoga bermanfaat tetap semangat untuk belajar dan praktek dan berkerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.